5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik mari kita bernyanyi bersama Lagunya adalah Membuang Sampah Ciptaan Pak Ate Mahmud Lagunya seperti ini adik-adik Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Itu tadi lagu Jangan Membuang Sampah Atau Membuang Sampah ya Ciptaan Pak Ate Mahmud Kalian bisa mencari videonya di Youtube adik-adik tentang lagu ini Adik-adik coba kalian amati syair dari lagu Membuang Sampah ini Di sini ada tanda garis Garis bergelombang dan garis lurus Bahkan ada lirik lagu yang tidak ada garisnya Ini maksudnya apa ya Kak Citra? Nah adik-adik dalam kita menyanyi itu pasti ada yang namanya Dinamika Dinamika lagu itu biasanya menentukan tekanan kuat dan tekanan lemah pada lagu Jadi lagu itu akan terasa enak didengar jika ada dinamikanya Coba adik-adik bayangkan kalau sebuah lagu itu dinyanyikan dengan kuat atau keras telus Pasti juga tidak enak didengar adik-adik Yuk kita pelajari tentang dinamika Nah lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah Tanda garis itu berarti dinyanyikan keras Lalu tanda gelombang yang bergelombang itu dinyanyikan lembut Dan baris yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa Jadi baris pertama pada lagu ini karena ada tanda gelombangnya berarti dinyanyikan lembut Kalau dinyanyikan lembut itu cenderung pelan adik-adik Garis yang keempat itu garisnya adalah garis lurus Maka ini dinyanyikan dengan tekanan yang kuat Kalau tekanan yang kuat itu akan menghasilkan suara yang keras Nah adik-adik pada lagu terdapat dinamika Dinamika itu berhubungan dengan tekanan kuat dan lemah saat menyanyikan lagu Saat diberi tekanan kuat lagu itu akan dinyanyikan dengan keras Berbeda saat kita beri tekanan lemah otomatis lagu itu dinyanyikan dengan lembut Dengan adanya dinamika lagu menjadi semakin enak didengar adik-adik Jadi ya kalau membuat lagu besok ya Kalau kalian ingin menjadi pencipta lagu Kalian harus mengerti tentang dinamika lagu Nah sekarang adik-adik perhatikan percakapan antara cicak dan kecowak ini Kita baca bersama-sama yuk Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecowak? Tanya si cicak Manusia selalu membuang sampah ke sini Ini katanya si kecowak adik-adik Jika kamu jadi manusia apa yang akan kamu lakukan? Tanya si cicak lagi Aku akan membuang sampah ke tempatnya Kalau tidak rumah akan kotor dan bau Rumah juga akan menjadi sarang penyakit Karena banyak kuman Kata kecowak Setuju Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat Nah adik-adik dalam percakapan ini Apa sih isi dari percakapan si cicak dan si kecowak adik-adik? Ya mereka membahas tentang manusia yang selalu membuang sampah sembarangan Nah disini si kecowak ya berandai-andai Kalau dia jadi manusia Dia akan membuang sampah di tempat yang tepat Yaitu di tempat sampah yang sudah disediakan Karena menurut kecowak apa? Rumah akan kotor dan bau Kalau kita membuang sampah sembarangan Rumah juga akan menjadi sarang penyakit atau Disitu banyak sekali kuman Maka kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat Perhatikan gambar berikut adik-adik Nah ini adalah gambar dari rumah yang bersih dan rumah yang sehat Apa sih ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat? Ciri-cirinya adalah yang pertama Tidak ada sampah berserakan Lalu debu-debu selalu dibersihkan Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi Rumah dicat dengan warna yang menarik Ini adalah ciri-ciri dari rumah yang bersih Berbeda adik-adik dengan rumah yang tidak bersih Coba amati gambar berikut Ini adalah ciri rumah yang tidak bersih Ciri-cirinya apa? Ada sampah berserakan Bau Debu-debu tidak dibersihkan Peralatan rumah tangga tidak tersusun rapi Cat dindingnya pun pudar Itu adalah ciri rumah yang tidak bersih Adik-adik memilih yang mana nih? Rumah yang bersih atau yang tidak bersih? Kalau Kak Citra pilih rumah yang bersih ya Hindari rumah yang tidak bersih Nah disini ada sebuah bacaan Akan kita baca bersama-sama Rumah yang tidak bersih harus dihindari Rumah yang tidak bersih banyak kuman Kuman inilah yang menyebabkan penyakit Jika sakit berbagai kegiatan akan terganggu Badan akan terasa lemah dan lesu Napsu makan pun akan berkurang Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya loh Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah Sampah akan menumpuk dan menjadi bau Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit Nah adik-adik ternyata ya rumah yang kotor itu banyak kumannya Dan menjadi sarang penyakit Kalau sarang penyakit pasti menyerang manusia Otomatis manusia akan sakit dan berbagai kegiatan terganggu Badan kita akan lemah, lesu Napsu makan juga akan berkurang Jadi hindari rumah yang tidak bersih Adik-adik dalam bacaan ini ada beberapa kosa kata Nah ada kata kotor, ada kata sampah Kita akan cari tahu arti dari kosa kata tersebut Nah disini ada kata kotor, sampah, kuman, bau Itu artinya apa Kak Citra? Kotor itu artinya tidak bersih atau terkena noda Sampah itu artinya barang yang sudah tidak terpakai lagi adik-adik Yang bisa dibuang Kuman itu artinya binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit Yang keempat bau Nah bau itu sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman Indera penciuman kita adalah hidung Jadi ini arti dari kosa kata yang ada dalam bacaan tadi Arti kata kotor, sampah, kuman, dan bau Rumah yang bersih dan sehat Perabotannya itu tertata rapi Nah adik-adik disini ada macam-macam perabotan Atau benda-benda yang mungkin ada di rumah kita Coba amati adik-adik Gambar ini ya ada gambar uang Kaset CD Lalu ada jam, roda, cincin Ban ya, piring Lalu ada gelas Makanan ya Ada donat, ada kue tar, ada pizza Lalu ada tutup kaleng Nah ini benda-benda yang berbentuk lingkaran Untuk kaleng ini tutupnya ini yang berbentuk lingkaran Lalu untuk cangkir, botol, dan mangkok Itu permukaannya berbentuk lingkaran Ini benda-benda yang ada di sekitar kita Lalu ada benda-benda yang berbentuk persegi Perhatikan ya, benda-benda yang berbentuk persegi Dan ada benda-benda yang berbentuk persegi panjang Contohnya buku tulis, papan tulis, jendela, pintu Lalu ada benda-benda yang berbentuk segitiga Nah kita akan pelajari bersama-sama tentang bangun datar Nah bangun datar itu memiliki yang namanya ruas garis atau sisi Nah adik-adik perhatikan ini Kak Citra punya gambar keset Keset ini ada berapa sih ruas garisnya? Namanya ruas garis itu garis yang membatasi suatu bidang Ruas garisnya yang mana Kak Citra? Yuk kita amati Ruas garisnya adalah ini 1, 2, 3, 4 Jadi keset ini ruas garisnya ada 4 Nah keset ini berbentuk persegi panjang adik-adik Berarti persegi panjang itu memiliki ruas garis sebanyak 1, 2, 3, 4 Jadi persegi panjang itu ruas garisnya ada 4 Berikutnya disini Kak Citra punya lap Kain lap Kain lapnya berbentuk persegi Ada berapa ruas garisnya? Coba dikait dihitung Ya ada 1, 2, 3, 4 Jadi ruas garisnya ada 4 Persegi ini kita gambar dalam bentuk bangun datar Lap ini kita gambar dalam bentuk persegi bangun datar Berarti persegi ini memiliki ruas garis sebanyak 1, 2, 3, 4 Berarti ruas garis persegi ada 4 Ini adik-adik ya gambar dari ruas garis Contohnya ini ya segi 3 Nah segi 3 sendiri itu ruas garisnya ada 3 Adik-adik ya coba kalian hitung ruas garisnya Lalu ada bangun datar layang-layang namanya Nah layang-layang ini ruas garisnya ada berapa adik-adik? Ya ada 4 juga Nah kita akan belajar Macam-macam bangun datar dan jumlah ruas garis atau sisinya Yang pertama nama bangun datar ini adalah segi 3 sama sisi Ada berapa ruas garisnya adik-adik? Ya ruas garisnya ada 3 Makanya namanya segi 3 Nah segi 3 itu semua ruas garisnya ada 3 Bangun ini namanya adalah segi 3 sama kaki Jumlah ruasnya juga 3 Untuk bangun datar ini namanya adalah segi 3 siku-siku Hayo ada berapa adik-adik ruas garis atau sisinya? Coba adik-adik hitung Ya ada 3 juga Berikutnya ini namanya segi 3 sembarang Jumlah ruas garis atau sisinya juga ada 3 Selanjutnya ada belah ketupat Coba adik-adik hitung Berapa jumlah ruas garisnya? Ya ada 4 Lalu ada layang-layang Bangun datar layang-layang Berapa jumlah ruas garisnya? Ya ada 4 juga Bangun datar berikutnya ada persegi ya Seperti kain lap tadi Kita sudah tahu jumlah ruas garisnya ada 4 Lalu ada persegi panjang seperti keset tadi Jumlah ruas garisnya juga ada 4 Nah sekarang ada bangun ini adik-adik Bangun datar ini namanya adalah jajar genjang Berapa ya ruas garis atau sisinya? Ya ruas garisnya ada 4 Lalu untuk bangun ini namanya trapezium Nah trapezium ini jumlah garisnya juga ada 4 Adik-adik perlu ketahui Ini adalah bangun datar segi 5 Kira-kira menurut adik-adik Ruas garisnya ada berapa? Coba kalian hitung Ya ruas garisnya ada 5 ya adik-adik 1, 2, 3, 4, 5 Bangun berikutnya Ini namanya segi 6 Ada berapa jumlah ruas garisnya? Ya ada 6 adik-adik Kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi ada 6 Bangun datar yang terakhir adalah ini adik-adik Ini namanya lingkaran Ada berapa ya ruas garisnya? Ya lingkaran ini hanya punya satu ruas garis atau sisinya adik-adik Mudah bukan memahami tentang ruas garis pada bangun datar Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi